Hai salam lalu waktu lehi wabarakatuh Raden Ridwan disini kembali ke channel saya Raden Ridwan di channel ini kita akan membahas tentang kanva tips and trick juga kanva hack yang bermanfaat buat teman-teman semua nah kalau teman-teman tertarik tentang kanva bisa subscribe channel ini dan jalankan loncengnya ya nah berikut tutorial yang ingin kita buat hari ini itu cara mendaftar kanva kontributor ya jadi kalau kanva kontributor itu membuat elemen-elemen grafis ilustrasi stock foto stock video untuk bisa digunakan di kanva jadi kalau misalnya ada yang pakai stock media kita ya misalnya ilustrasi kita kita dapat juga cuan dari kanva gimana caranya langsung aja kita ke laptop ya baik teman-teman kita sudah berada di laptop teman-teman nanti tinggal pilih aja disini di bio link saya teman-teman tinggal klik bio link instagram kemudian pilih daftar kontributor kanva seperti ini nah nanti akan masuk ke situsnya kanva kontributor tinggal pilih aja ya ini sign up are temporarily unavailable nah disini ada informasi kalau lagi do ya lagi terlalu banyak kontributor yang mendaftar program jadi di pause untuk sementara jadi kalau teman-teman tertarik mendaftar daftar aja dulu nanti mungkin bisa memulai ya untuk menjadi kontributor kanva nanti disini ada informasinya sign up kemudian upload your work kalau teman-teman udah buat ilustrasi dan dapatkan penghasilan atau cuan dari kanva nah ini contohnya apa yang teman-teman bisa jual di kanva ada foto ada grafis ya ilustrasi stiker-stiker kemudian video atau footek-footek yang teman-teman buat nah disini ada informasinya kenapa teman-teman harus berkontribusi di kanva ya jadi kanva kontributor karena sangat cepat sangat easy ya dapat uang penghasilan sangat mudah gratis kemudian bisa connect ya mungkin bisa jadi portfolio juga buat teman-teman nanti kemudian bisa me-reach 55 juta user ya seperti itu nah nanti teman-teman baca aja disini FAQnya seperti apa apa bedanya kanva sama stok platform lain kemudian bagaimana cara teman-teman bisa diperbayar ya ini menggunakan Paypal, Skrill, dan Payone nah disini informasinya perbedaannya itu kalau ada yang menggunakan ilustrasi kita dan mengekspor desainnya otomatis kita dapat cuan ya karena kalau kita pakai stok platform lain itu nanti ketika orang-orang atau user membeli ilustrasi kita mungkin ya tapi kalau di kanva kalau pakai doang kemudian ekspor itu kita bisa dapat cuan langsung nah disini template juga bisa disini ada informasinya ya itu kalau teman-teman mau daftar jadi kanva kreator nah teman-teman pilih aja nanti scene up are temporarily available nah disini ada informasinya teman-teman ya saya minta maaf ternyata lagi tutup dan saya harap nanti kalau buka saya buat lagi tutorialnya nah mungkin ini informasi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat teman-teman ya sederhana aja see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sekian tutorial dari saya saya harap kalian menyukai tutorial ini kalau kalian ingin lebih tahu banyak tentang saya dan kanva silahkan add instagram saya add radina reduan dan subscribe channel youtube saya radina reduan dan kalian juga bisa mendapatkan free kanva pro trial gratis selama 45 hari link deskripsi ada di bawah oke see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh